Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Bapak Ibu Saudara Tayangan-tayangan seperti ini akan berakhir Akhir Desember 2022 ya Nanti akan digantikan dengan tanya-jawab ya Menjelang berakhirnya bulan Desember Saya akan sampaikan beberapa tayangan ya Salah satunya ini ya Yang tetap belum bisa clear ya Tetap belum bisa clear di luar sana Begini judulnya Allah harus jadi manusia karena alasan ini Pertanyaan yang selalu ditanyakan orang mengenai Yesus yang dirayakan saat Natal Ini Yesus Alkitab ya Bukan Yesus-Yesusan yang dirayakan oleh Teritunggal Allah Segitiga ya Untuk apa Allah harus jadi manusia? Allah kan maha kuasa Apakah kuasanya tidak bisa sampai ke bumi Lalu harus menjadi manusia? Jawaban paling menggelikan selama 2000 tahun dari gereja-gereja Segitiga dan Teritunggal adalah Oh Allah itu harus jadi manusia untuk menebus dosa katanya Tidak clear-clear itu Apa jawaban Alkitab? Satu Efesos 1 ayat 4 Manusia disetting oleh Allah itu kudus tak bercacat di hadapan Allah Faktanya Adam jatuh dosa Jadi tidak kudus dan tidak berkenan di hadapan Allah Iya dong Sebab Allah kan kudus Maka manusia yang sudah tidak kudus itu harus dipulihkan supaya bisa kembali jadi kudus Atau di kuduskan lagi ya Ya yang mengembalikan ya yang menciptakan Emang yang menciptakan Adam siapa? Kalau Kristen tegas Yesus Kejadian 2 ayat 7 Allah membentuk manusia dari debu Siapakah Allah itu? Kejadian 1 ayat 29 Dia yang berkata Aku Aku memberi makanan Berupa itu Tumbuhan berbiji dan daun-daunan Jadi yang membentuk Adam itu aku Siapakah aku? Wahyu 22 ayat 16 Yesus Apakah Anda mengimani manusia pertama itu Adam? Kalau Anda mengimani manusia itu Manusia pertama itu Adam Maka Anda harus mengimani yang menciptakan Adam Yaitu Yesus Sama persis dengan Ketika Anda mengimani Musa itu adalah Nabimu Maka Yesus harus Allahmu Demikian pula Ketika Anda mengimani Adam itu adalah manusia pertama Maka Yesus harus jadi Allahmu Sebab Yesus yang menciptakan Adam Nomor 2 Ini mana ya? Sampai mana tadi? Sampai Oke Apa jawaban Alkitab? Sudah Terus nomor 2 Mengapa tidak zaman dulu saja Bareng Adam diusir ke bumi? Kenapa enggak saat itu Allah jadi manusia memulihkan Adam yang dosa itu? Emangnya dari surga Allah kurang kuasa apa ya? Sampai harus turun ke bumi Emangnya kuasanya tidak sampai ke bumi Galatia 4 ayat 4 menjawab Menulis harus genap Waktunya menurut ukuran waktunya Allah Bukan menurut maunya kamu Dan bukan menurut alasan yang kamu buat-buat Jadi Yesus memulihkan Adam Harus datang ke bumi itu Setelah genap Menurut waktunya Allah Bukan menurut waktu kamu Yang pikirannya tumpul Dan bukan menurut alasan kamu Nomor 3 Allah menjadi manusia untuk menggenapi kejadian 3 ayat 15 Sebagai akibat karena Adam berbuat dosa Maka keturunan perempuan Yaitu Yesus yang lahir melalui perempuan Akan meremukkan kepalamu Kepala ular yaitu iblis Dan engkau ular Iblis akan meremukkan tumitnya Nomor 4 Keturunan perempuan adalah Yesus Meremukkan kepalamu artinya mengalahkan kuasamu Kuasa dosa adalah maut Sedangkan yang dimaksud Engkau adalah iblis Meremukkan tumitnya artinya membunuh Menyalipkan Nomor 5 Apa yang dikalahkan oleh Yesus Roma 3 ayat 23 Semua orang telah berbuat dosa Yaitu dosa yang diwariskan Adam Roma 6 ayat 23 Upah dosa adalah maut 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 Yang dikalahkan oleh Yesus adalah Maut Sengat maut adalah dosa Kuasa dosa adalah hukum Taurat Penjelasan mudahnya begini Yesus mengalahkan maut karena dosa warisan Adam Dan maut karena dosa hukum Taurat yang melekat pada manusia Sedangkan dosa karena perbuatan manusia Kelak akan diampuni Ibrani 9 ayat 15 Yesus menebus pelanggaran-pelanggaran mereka Yang takluk hukum Taurat pada perjanjian yang pertama Perjanjian lama Jadi tidak ada ya Yesus menebus dosa Yesus menebus manusia Menebus kita Ya Dengan cara mengalahkan kuasa dosa Yaitu maut Kuasanya adalah hukum Taurat Nomor 6 ada 4 macam dosa manusia Kesatu dosa warisan Adam Kuasa dosa itu sudah dikalahkan Yesus Kedua dosa hukum Taurat Kuasa dosa itu juga sudah dikalahkan Yesus Ketiga dosa perbuatan selama hidup manusia Dosa ini diampuni Disebut juga dosa yang tidak mendatangkan maut Satu Yohanes 5 ayat 16-17 Khusus bagi yang percaya Yesus Tuhan Allah Ya Dan dosa keempat adalah dosa yang mendatangkan maut Tidak diampuni Satu Yohanes 5 ayat 16 dan 17 Kalau Anda tidak percaya Yesus itu satu-satunya Allah Maka Anda termasuk yang tidak diampuni Ya Meskipun kamu kuar-kuar Mengklaim sebagai orang Kristen katanya Ya Kristen-Kristenan itu Tanda bahwa karya Yesus sempurna berhasil adalah Menyembelih korban tidak boleh dilakukan lagi Makan pascah dengan disertai sembelih domba tidak boleh lagi Perbedaan sebelum dan sesudah Yesus berkarya Satu Dulu harus menyembah Yahweh Yaitu nama sebutan untuk Yesus Ya Berubah menjadi menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alpha Omega Nomor dua Dulu harus menyembelih korban Lima macam korban Berubah sama sekali tidak boleh potong korban Kalau kamu potong korban malah dosa Dulu harus jalankan Taurat 613 perintah dan larangan berubah menjadi dilarang menjalankan yang 613 aturan itu Sekarang harus percaya Yesus Kristus dan harus lakukan baptisan yang Alkitabia Kerjakan keselamatan Jangan lakukan dosa maut Tetap memelihara firman dan Jangan menyangkal dan yang terakhir Kelak kita mati dalam iman Pada Kristus Ya itu penjelasan mengapa Pertanyaan mengapa Allah harus menjadi manusia yang tidak pernah bisa clear Selama 2000 Nah sekarang clear Karena Htd sudah menjelaskan dengan very very clear Kepada Anda Kepada Anda terutama dari luar Kristen Supaya ini clear Supaya ini clear Karena pertanyaan ini selalu dari sudah ribuan tahun Mengapa Yesus harus jadi manusia Emangnya Allah kurang kuasa apa Tidak punya kuasa dari surga kan bisa pak Emangnya kuasanya tidak sampai ke bumi gitu Ya sekarang sudah clear Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus keberagaman wajib Jadi syukuri ini untuk kita renungkan bersama Sampai menjelang berakhirnya 2022 Segala hormat kemuliaan Untuk Yesus Kristus Haleluya Amin